Di dalam Minecraft, terdapat 2 jenis golem. Yang pertama adalah Iron Golem, yang kita bisa bikin dengan bentuk seperti ini dan boom, kita bisa membuat Iron Golem. Yang kedua adalah Snow Golem, yang kita bisa bikin seperti ini doang dan dia bakalan mati. Kasian sekali. Selama ini kita hanya memiliki 2 jenis golem ini guys. Tapi bagaimana kalau misalnya aku memberitahu kalian bahwa ada 30 lebih jenis golem lainnya guys. Hari ini aku sudah menginstall mode yang memperbolehkan kita membuat golem dari blok apapun. Jadi di video kali ini kita akan membuat golem dari blok apapun. Contohnya kita akan ambil ya apalah dirt ya mungkin ya. Kita ambil dirt dari sini dan kita bentuk huruf T dan kita kasih golem head. Gak bekerja. Oh maafkan aku guys, kita mungkin akan membentuk dari oak plank aja ya. Kita bentuk huruf T dan gak bekerja juga. Kita coba dari clay, kita coba dari clay. Bentar guys, ini bukan clickbait, please jangan-jangan pergi. Jangan pergi, tonton video ini terus guys. Ini bukan clickbait, aku beneran ini. Boom, yes. Lihat ini, clay golem. Yeay, meskipun dia terlihat seperti pucat gitu. Mungkin dia kurang kalsium guys. So ya, jadi hari ini kita akan melihat beberapa jenis golem yang kita bisa bikin. Dan kita akan mereviewnya guys. Jadi, I hope you guys enjoy it. Santai guys, santai guys. Aku tidak clickbait ini ya. Kita bisa melihat buku, apa-apa aja block yang bisa kita gunakan untuk bikin golem. Kita bisa bikin bedrock golem. Hmm, oh ada gambar superman tapi pakai bedrock. Oke, kita akan yang lainnya dulu. Kita akan mulai dari sini. Kita bisa bikin ini dari kertas ini. Kita bikin ini. Tapi karena kita di kreatif, kita gak pemerlukan itu guys. Ini how to build a golem. Semua orang juga tahu caranya bikin golem ya. Pertama, kita akan bikin leaf golem. Jadi, kita punya daun. Dan kita taruh di sini. Terus kita boom. Leaf golem. Wow, dia tembus pandang guys. Mantap. Ini kayaknya HP-nya apa sih? Ini dia punya attack 0,5. 0,5 guys. Dan dia punya regenerasinya 1. Jadi, mungkin aku akan berubah jadi survival dan aku akan BVP. Siapa yang akan menang? Apakah leaf golem? Tidak sakit, bodoh. Ayo lah, ayo lah. Lemah. Nah, selanjutnya kita memiliki straw golem guys. Jadi, ini golem ini memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di dekatnya guys. Jadi, kalau misalnya kita ambil dirt. Terus, kita ambil cangkul dan air. Juga seed. Dia ini guys akan menumbuhkan tanaman-tanaman di sini lebih cepat ya. Ayo. Sini. Kesini dong. Kesini. Oh, you know what? Aku akan bikin lagi aja. Dia ini akan menumbuhkan tanamannya lebih cepat. Kita akan lihat. Am I joke to you? Ayo. Tumbuhkan. Lakukan pekerjaanmu berdasar bodoh. Oke, oke, oke. Ini dia. Yes. Yes. Diinjek-injek gak ada fungsinya. Bentar, bentar. Ini bukunya bohong apakah aku ya? Straw golem. Grows nearby crops. Tapi, tapi ini tidak bergejam. Maafkan aku, tapi kamu terlalu tidak berguna. Maafkan aku, men. Selanjutnya kita memiliki honey golem. Kita akan pop. Dan dia akan dari honey gini guys. Sticky. Dia itu sticky guys, tulisannya guys. Kita akan coba bunuh dulu guys. Katanya dia bisa jadi dua ya. Oh. Well. Baby. Baby honey golem. Yeay. Lihat guys, lucu banget guys. Kayak baby villager, tapi lebih kiotan ini. Hey, jangan ganggu babyku. Jangan ganggu bayiku. Jangan ganggu bayiku, please. Oh my god, bayi kamu sangatlah kuat. No. Selanjutnya kita memiliki wool golem. Kita akan bikin wool dari sini. Dan ya. Dia gak punya kemampuan spesial. Dia juga darahnya juga dikit. Tapi dia terlihat keren. Lihat ini guys. Dia pakai jaket gini. Lihat ini. Dia high beast guys. Oke. Mungkin kamu akan kubiarkan hidup karena kamu keren. Eh. Malah pergi. Selanjutnya, selanjutnya. Kita mempunyai bookshelf golem. Kita boom. Dia mempunyai kemampuan untuk melemparkan potion. Potion-potion yang baik ke aku harusnya. Ayo. Lempari aku potion. Please. Aku klik kanan. Anda tidak mau. Aku... Ow. Ow. Katanya kamu keluarin potion kok bukul nih. Ayolah. Keluarkan potionnya kepada aku. Oh. Mungkin potionnya itu ke dia sendiri kali ya. Hah. Selanjutnya. Kita memiliki lapis lazuli golem. Kita bisa... Bop. Oh. Dia terlihat keren guys. Lihat. Bahkan creeper aja gak berani mau meledakin di depan dia gitu loh. Sangking... Oh no. Golem ku mati. Lihat ini guys. Lihat ini. Keren sekali mukanya guys. Kita coba... Dia... Oh iya. Bentar. Aku harus survival dulu. Pop. Ah. Wow. Kekuatannya sebesar kekerenannya guys. Selanjutnya. Oh. Selanjutnya. Kalian mungkin tidak akan tahu ini blok apa. Tapi ini bernama nether ward block. Ini bloknya dari nether ward guys. Kita bisa bikin... Wow. Dia seperti iron golem yang sangat-sangatlah jahat. Tapi... Jangan diserangin dong. Keliatannya aja jahat. Tapi dia lemah banget kok. Lihat. Menurut buku yang kutonton. Dia bisa nge-plan nether ward di sebelah sini. Ayo. Kalau dia jalan harusnya dia bisa nge-plan nether ward. Kamu kenapa gak mau jalan? Kamu bener-bener membuatku kesusahan disini. Kesini jalan. Dia katanya nge-plan nether ward. Ayo pasang nether wardnya. Oh my god. Buku. Buku. Kenapa kamu kok bohong lagi ke aku? Tulisannya sih disini kita bisa plan nether ward. Ini... Ini bohong gue. Ini kenapa kamu kok bohong padaku? Aku kena scam sama buku ini guys. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita mempunyai sponge golem. Atau biasa disebut sponge bob. Halo bob. Dia bisa menyerap air kemampuannya. Lihat ini. Boom. Lihat. Oh. Ilang. Oh. Oh my god. Yes. Ayo kesini. 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 Oh. Oh my god. Sponge bob. Selanjutnya adalah golem yang rasanya sangatlah enak. Dia bisa nge-plan bunga tulisannya disini. Mungkin ini bukanlah biome yang bagus untuk nge-plan bunga. Oke. Ayo nge-plan. Bam. Seperti ini. Aku udah bikinin buat kamu melon golem. Kamu bisa menanam bunga sebanyak mungkin. Let's go. Tanam bunga-bunga itu. Yes. Yes. Tanam terus bunga-bunganya. Eh. Jangan serangin dong. Dia ini lemah banget loh. Jangan diserangin dong. Lihat ini. Good job. Sejauh ini kita hanya menemui golem-golem yang lemah guys. Lemah sekali. Kita ada crafting golem selanjutnya. Jadi kita bikin bom. Seperti ini. Oh. Hello. Eh. Jangan diserang lah. Saya mau mencoba ability-nya disini. Kita coba klik kanan katanya. Kita. Oh. Kita bisa nge-craft. Kita bisa bikin melon dari sini. Oh enggak guys. Kita coba nge-craft apa ya. Oh my god. Udah mati duluan. Yes. Kita bisa nge-craft stick beneran guys. Wow. Wow. Kamu sungguhlah berguna. Tapi dia ini sangatlah gak berguna guys. Dia. Dia ngajak gelut si enderman. Tapi dia gak bakalan menang gitu loh. Lihat ini. Lihat ini. PvP. Ya setidaknya dia berani. Selanjutnya adalah dried kelp. Yay. Kita bisa bikin ini. Sebenernya gak ada yang spesial dari ini. Dia cuma kelihatan hijau. Lihat mukanya guys. Dia lumutan sekali. Aku sampai jijik. Iyuh. Iyuh. Pegi kau. Selanjutnya adalah redstone golem. Ini bisa mengeluarkan sinyal redstone saat dia berjalan. Kayaknya. Sepertinya aku punya ide yang bagus. Redstone golem. Kesini dong. Kesini dong. Jalan dong. Kita coba serang. Kita coba serang. Eh. Ayo. Sini. Kesini. Hahaha. Kesini kau. Kesini kau. Kita turun. Hei. Hei. Dia. Dia bunuh diri guys. Dasar bodoh. Oh. Karma. Selanjutnya. Selanjutnya. Kita mempunyai honeycomb golem. Dia kalau misalnya diserang. Katanya bisa mengeluarkan B. Wow. Gila sekali guys. Dia bisa mengeluarkan B. Ya. Ya. Sebenernya skillnya cuma itu aja sih. Selanjutnya kita mempunyai slime golem. Kita bisa bikin seperti ini. Dan dia adalah slime. Di bukunya ditulis ada massive knockback attack. Sama split jadi dua. Semessive apa sih knockbacknya? Aku pengen tau. Eh. Sini kau. Oh my god. No. No. Massive sekali. Kita coba lagi. Ternyata sedikit menyenangkan. Kita coba lagi. Aku mau yang tinggi. Tinggi. Bukan mati. Next kita mempunyai golem yang sangatlah klasik guys. Golem TNT. Katanya sih di buku ini bakalan meledak sewaktu-waktu. Tapi aku gak tau kapan meledaknya guys. Apakah dia seperti creeper gitu. Yang bakalan deketin terus meledak. Nah tidak seperti itu ternyata. Tidak seperti creeper guys. Nah terus kamu kapan meledaknya? Oh my god. Sakit woy. Mungkin dia butuh redstone torch. Biar dia bisa meledak. Redstone block mungkin. Redstone block. Malah coket di atasnya redstone block. Mungkin dia butuh TNT agar dia bisa meledak. Oke. Mungkin dia meledak tekan ini. Boom. Selanjutnya kita mempunyai wooden golem. Tapi kayaknya tidak bagus. Mushroom golem. Cuman plant mushroom. Terrakota. Itu doang. Eh dia punya gambaran-gambaran kecil. Seperti manusia purba guys. Terus kita punya sandstone. Magma golem. Oke magma ini sepertinya bagus. Magma 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 golem. Oh salah. Yes. Hello. Kamu bisa apa sih di buku? Tulisannya di buku. Light creatures on fire. Splits into fireproof. Eh beneran fireproof kah? Aku tidak percaya bahwa anda fireproof. Ayo. Dia gak berani masuk. Gasar penakut. Ayo loh. Ayo. Sini ke api. Oh my god. Oh my god. Dia melewati apinya guys. Dengan santui dia guys. Lewat apinya katanya. Apa sih? Apa sih ini? Kalau sponge kan lemah guys. Dia kebakar guys. Kalau ini gak. Dia keren ini. Terus katanya dia bisa jadi dua. Aku pengen. Aku pengen lihat golem yang kecil guys. Kayaknya lucu deh. Iiii lucu banget. Nah gak terlalu lucu sih. Dia menyeramkan lebih tepatnya. Kayak itu loh guys. Kayak yang di Fantastic Four. Yang itu. The Thing. The Thing kayaknya deh. Ya itu. Mirip. Mirip itu dia. Selanjutnya kita punya concrete. Polished granite. Gak terlalu bagus. Smooth stone golem. Darahnya 60. Gila. Redstone lamp golem. Right click to toggle light. Oh my god. Dia bisa ngeluarin cahaya gitu. Heh. Golem bisa mengeluarkan cahaya. Heh. Kita coba klik kanan. Oh. Bisa menyala mati guys. What? Aku pengen coba kalau di bawah tanah ya. Aku pengen mencoba di bawah tanah. Apakah ini benar-benar terang. Atau saya kena scam. Kita boom. Oh. Terang beneran. Aku pengen mati. Oh mati. Mati menyala. Mati menyala. Seperti dalam cerita guys. Kalau kalian paham joknya tadi silahkan tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian bosan dengan snow golem kalian yang selalu mati seperti ini? Jangan khawatir. Aku punya solusinya. Kita sekarang punya S-golem. Yang sama-sama mati juga. Tapi matinya lebih lama oke. Kita bisa screenshot dulu sama dia. Boop. Yay. Habis screenshot dia langsung mati. Sea lantern golem. Kita akan coba. Katanya dia adalah perkenang yang sangatlah hebat. Aku pengen tahu apakah dia benar-benar perkenang yang hebat guys. Soalnya kalau misalnya iron golem. Kita masukin ke sini. Dia itu bakalan tenggelam. Kalau sea lantern. Aku nggak tahu apakah dia tenggelam atau nggak. Kita akan coba. Dia sama-sama tenggelam. Oh my god. Yes. Yes. Oh my god. Dia cepat banget guys. Dia bahkan lebih cepat dari ikan ini guys. Oh my god. Dia hebat sekali renangnya guys. Dia ini renang tapi jalan gitu loh. Hebat sekali. Hebat. Hebat. Sejauh ini kita masih belum punya golem yang kita bisa buang. Kita harus cari guys. Golem yang kita bisa buang. Oh. Kita punya coral golem. Katanya dia adalah perkenang yang hebat juga. Kita akan kasih saingan buat si dia ini ya. Oke. Dia juga perkenang yang sangat bagus. Dia berjalan di dalam air guys. Wow. Well sebenarnya aku juga sama sih berjalan di dalam air ya. Jangan-jangan mereka juga game mode kreatif. Wah aku nemu yang keren guys. Kita nemu furnish golem guys. Kita akan coba seperti ini. Oh. Dia furnish golem. Tulisannya dia consume fuel. Atau dia mengkonsumsi bahan bakar. Kita lemparin. Cuman dilihatin doang. Kita. Oh. Diklik kanan. Oh. Dia bisa jalan kalau misalnya dia kukasih coal guys. Kalau misalnya nggak dikasih coal kayaknya nggak mau deh. Bentar. Kita akan bikin lagi. Dia nggak mau jalan. Kita coba ke survival. Dia bahkan nggak mau nyerang aku balik guys. Tapi kalau misalnya kita kasih ini. Oh my god no. Selanjutnya kita punya dispenser golem. Ini kayaknya keren deh. Soalnya kayaknya dia bisa nembakin arrow guys. Lihat ini. Kita bikin seperti ini. Boom. Terus kita kasih arrow. Kita. Oh. Bisa di klik kanan guys. Kita kasih arrow yang sangatlah banyak. Terus kita kasih husk. Biar dia nggak kebakar di sinar matahari. Dan kita akan lihat apakah. Oh. Dia bisa nembakin. Dia bisa nembak sama mukul guys. Keren banget. Itu. Kalian lihat nggak sih? Bentar. Aku akan bikin husknya satu aja ya. Kita kasih arrow yang banyak. Dan kita kasih. Lihat ini. Bakal ditembak. Oh kan. Selanjutnya kita memiliki gold golem. Ini adalah golem untuk para sultan guys. Kita coba. Yah. Dia nggak punya kemampuan spesial. Cuman dia berwarna kuning. Mungkin dia saingannya Spongebob. Bentar. Bentar. Kalau misalnya ada yang gold golem. Berarti ada diamond golem dong. Kita coba bikin. Boom. Oh ada guys. Lihat ini. Lihat ini guys. Dia berwarna biru. Warnanya mirip-mirip skepi. Selanjutnya kita memiliki endstone golem. Katanya sih ini bisa teleport randomly. Apakah seperti. Oh my god. Matanya guys. Eh. Eh. Matanya loh guys. Aku takut guys. Kayak orang mabuk guys. Guys. Aku takut. Katanya dia bisa teleport randomly. Oh. Itu dia. Jangan-jangan ini robot enderman guys. Aku takut. Oh. Dasar enderman. Selanjutnya kita memiliki bone golem. Entah kenapa kok dikasih gambarnya bajak laut. Apakah ini karena berbahaya gitu. Apakah ini berbahaya sekali. Sampai harus dikasih gambarnya bajak laut. Seperti itu. Oh my god. Ini. Ini bukan golem men. Lihat ini. Lemah sekali kelihatan. Oh. Maafkan aku. Kita punya glass golem. Glass golem. Glass golem guys. Lihat ini. Lihat ini. Glass golem. Benar-benar dari glass itu loh guys. Benar-benar golem dari kaca. Oh my god. Matanya guys. Matanya bisa dilihat dari belakang. Aku takut. Ini kayaknya golemnya bisa dibuang deh. Lihat ini. Oh. Sakit banget. Oke. Sejauh ini aku udah mati berapa kali dari golem ya. Kayaknya banyak ya. Emerald golem serat. Oh my god. 190 darahnya guys. Ini golemnya benar-benar sultan ini guys. Lihat ini. Zombie mungkin hanya di 2 kali hit kali ya. Oh my god. One hit. Gila. Aku takut sama golem ini. Kita punya obsidian golem yang selanjutnya guys. Dia tidak sekuat sama si Emerald. Tapi ya dia terlihat kuat. Dia terlihat berotot guys. Lihat ini. Otot-ototnya guys. Dan yang terakhir. Tapi yang paling kuat. Adalah bedrock golem. Kita akan coba bikin bedrock golem. Bedrock golem. Oh bentar. Ternyata ada spawn eggnya. Kita akan coba boom. Wow. Matanya seperti orang mabok. Lihat ini. Kalau matanya ini kan masih keren gitu kan. Lihat ini matanya. Kayak orang mabok. Tapi lihat darahnya guys. 9, 9, 9. 32 attack damage. Indestructible. Oh my god. Apa-apaan ini woy. Coba kita lawanin wither ya guys. Eh bentar. Ada gak sih soul sand golem? Enggak ada. Oke. Kita coba lawanin wither guys. Oh my god. Lawan. Let's go bedrock. Kita pop 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 pop. Pop 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 pop. Kok cuma bisa satu? Ya cuma bisa satu ternyata. Ya dia kabur. Oke aku udah bikin sangkar ini. Buat si wither. Kita akan coba bikin lagi yang baru disini ya. Jadi kita bikin wither. Terus kita spawn bedrock golem. Kita lihat mana yang lebih kuat guys. Kita akan lihat mana yang lebih kuat. Let's go. Let's go. Serang. Let's go. Dia gak bisa kabur kan? Oh my god Ayo bedrock golem Lihat serang ini Serang bedrock Oh my god Cepet banget Lihat ini guys Oh my god Dia kuat sekali Oke guys Jadi sekian dulu Buat episode kali ini Jangan lupa untuk like Subscribe dan komen Dan kalau misalnya kalian nonton Sampai sini Kalian tuliskan golem Di kolom komentar guys Supaya aku tau Siapa aja yang nonton Sampai habis So ya Jadi sekian dulu And I'll see you guys Next video Goodbye Bye bye